Halo, jumpa lagi di channel Obserabilis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sosok Nathalie Holzer kembali diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Pasca bercerai awal Agustus tahun 2022 lalu, sepertinya Nathalie Holzer telah benar-benar move on dari mantan suaminya komedian Sule Sutisna. Janda dari komedian Sule ini kini dikabarkan tengah dekat kembali dengan mantan kekasihnya 10 tahun yang lalu. Bahkan tanpa basa-basi, Nathalie berani menanyakan alasan pria tersebut mau kembali kepadanya. Aku cuma mau nanya aja, kok tiba-tiba kamu balik lagi? Tapi posisinya aku tuh udah janda, udah ada anak, emangnya kamu mau terima? Tanya Nathalie, tak diduga, pria tersebut menjawab bahwa keputusannya juga sudah direstui keluarga. Ya nggak masalah sih, sempet tanya orang tua juga, kalau orang tua nggak masalah dengan status kamu. Jawabnya. Bak muda mudi dimabuk cinta, keduanya bahkan sudah berani go public. Sebab baru-baru ini Nathalie Holzer tampil berani berfoto mesra dengan seorang pria papah sayang, hal tersebut seperti terlihat di unggahan Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, mantan istri Sule ini tampil berani bergaya mesra dengan seorang pria pemilik akun papah sayang. Di unggahan Nathalie tersebut, terlihat dia dan sosok papah sayang, duduk bertiga dengan baby Azam di sebuah motor ATV. Nathalie dan pria tersebut tampak tersenyum bahagia menghadap kamera. Diduga pria tersebut adalah mantan pacar Nathalie Holzer yang dipacarinya sejak bertahun-tahun lalu. Dari kabar yang beredar, disebutkan juga jika saat ini mereka tengah kembali menjalin hubungan. Entah seperti apa sebenarnya hubungan Nathalie dan pria tersebut, satu hal yang pasti melalui unggahannya tersebut sepertinya ibu bunda Azam ini telah benar-benar move on dari Sule. Hingga unggahan Nathalie itu pun tak luput dari komentar netizen yang memberikan dukungan serta doa bagi mantan Sule dan calon papah barunya baby Azam. Wah, calon papah baru Azam? Tulis at me kalian 7, aduh serasi baget bunda ayah barunya dede Azam ya. Tulis at me 8063 ini baru cakep dan tulus karena cinta pertama sekarang dipertemukan lagi segera dihalalkan bun jangan lama-lama tulis at ranipru uhui cepat dihalalkan ya bunda. Tulis at famela 23.